Dok, orang yang minum obat tensi Apakah harus terus minum obat Meskipun tensinya sudah normal Iya, dalam konsep kedokteran Minum obat darah tinggi harus seumur hidup Ya, maka itu Saya lebih menekankan bagaimana dengan Pola hidup saja Jadi misalnya begini Obat tensinya misalnya yang memiliki Efek vasodilator Coba barangi dengan Makanan yang memiliki efek vasodilator Juga, misalnya pegagan Lalapan pegagan Kemudian carilah makanan yang hampir mirip Dengan fungsi diuretik Limun sama seledri Pegagan, limun, seledri Terus makanan yang bisa Membantu Menurunkan kadar natrium Dan meningkatkan kalium Karena pada orang yang darah tinggi harus makan kalium Maka kasihkan dia kurma Pisang dan alpuka Terus kemudian Seumur hidupnya itu, pakailah pola hidup Obatnya itu bisa diganti Atau disubstitusi Sekali lagi, substitusi Gak bisa Langsung diganti Begitu saja Harus di tapering off Dikit, 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 dikit Maka herbal bisa dinaikkan Jadi kalau saya Prinsipnya adalah sama-sama Seumur hidup Tetapi saya lebih banyak Kepada pakai pola hidup Batasi garam Bahkan kalau lagi tinggi Stop garam aja dulu Carilah makanan-makanan Yang ternyata bisa Dirutinkan Seumur hidupnya Lebih baik rutin Makan timun Seledri Pegagan Sama batasi garam Misalnya begitu Tapi tetap harus dilihat tensinya Jadi gak bisa langsung Di stop Karena cukup beresiko Jadi memang Seumur hidup Sama seumur hidup Tapi saya lebih memilih Seumur hidup Pakai pola hidup Kalau gak salah Kajian hipertensi saya Sudah ada di Youtube Nanti bisa dilihat Komunitas sahabat sehat Di Youtube-nya Itu ada tentang Hipertensi Saya terangkan secara detail Bahkan ada slide-nya juga Jadi nanti bisa lihat slide-nya Jadi anggota dulu Komunitas sahabat sehat Terus kemudian Ada gratis Kalau gak bayar itu Nanti ada bagian Unduh materi Di situ ada slide-slide saya Silahkan dipelajari lagi Sambil dikorelasi Dengan di Youtube-nya